Sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana sepasang gigi seri sudah berganti menjadi gigi permanen. Melihat sapi yang sehat dan tidak berpenyakit, seperti kejala penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kerap kali menyerang hewan ternak dengan melihat seluruh bagian fisik sapi. Calon hewan kurban harus memiliki nafsu makan yang baik, lincah, mata bersinar, dan bulu tidak kusam. Kita harus memperhatikan perutnya jangan sampai terkecoh. Perut besar itu belum tentu dagingnya banyak. Jadi tumpukan daging itu ada di paha belakang, kemudian di punggung, dan kaki depan. Itu yang harus menjadi penyelan. Terkadang juga boleh dipegang-pegang, oh ini dagingnya tebal atau dagingnya tipis. Melalui edukasi ini diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat lebih mengerti cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak untuk kurban sesuai syariat Islam. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.